Saudara perjalanan mudik dengan kapal laut cenderung memakan waktu lama karena perjalanan antar pulau. Apa saja fasilitas dan aktivitas apa saja yang bisa pemudik lakukan saat berlayar? Selengkapnya di Mudik Alanona episode terakhir. Aduh, saya dari tadi buru-buru dari stasiun berpikir bahwa kapal saya sebentar lagi sudah berlayar. Ternyata masih ada waktu satu jam. Mode transportasi berikutnya adalah kapal laut. Akhirnya kita sudah keluar dari pelabuhan Surabaya dan akan menuju ke Makassar. Ada apa saja di kapal laut? Kita cek-ceki di bawah, yuk. Ini ada beberapa tips untuk kalian yang mau mudik dan tidur di kasur ekonomi seperti ini. Yang pertama, kopernya itu saya biasanya taruhnya, bukan biasanya ya, tapi saya menyarankan untuk ditaruh di bagian kepala gitu. Selain untuk keamanan, ini juga untuk menjaga kebersihan aja sih. Ruang kosong yang bisa ditaruh di situ, cuma biar lebih aman dan bersih, sebagian ditaruh di atas sini gitu. Terus, satu lagi teman-teman, ini aku kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya kita tidur kayak gini, ini kan sebuah-sebuahnya orang nih. Satu, dua, biar aman. Dan sebenarnya kalau mau bisa di ujung sebelah sana, kalau paling pojok, paling pojok itu enaknya kita bisa balik ke tembok gitu ya. Jadi tidurnya lebih nyaman, bye-bye gitu. Enggak berhadapan sama orang, tapi karena ini berhadapan sama orang, ya. Jadi mungkin bisa punggung-punggungan gitu kan. Atau mungkin lebih tutup muka menggunakan baju. Nah, itu bisa jadi salah satu tips buat kalian yang berlibur atau mudik menggunakan kapal laut dan juga tidur di tempat asal kelas ekonomi seperti ini, ya. Oke, sekarang kita mau review kamar mandinya. Oke, udah dibuka jadi kita langsung masuk. Oke, kita sekarang review biliknya ya, bilik kamar mandi. Di depan bilik kamar ini ada gambar shower. Itu artinya untuk mandi, karena di beberapa kamar mandi, di dek-dek lainnya itu ada yang campur dengan toilet gitu. Jadi memang harus ada tag gambarnya di depan. Di depan pintu ada gantungan, jadi jangan khawatir kalau ada barang bawaan bisa digantung. Pintunya aman, nggak rusak. Ada info kucinya juga. Terus kalau kita lihat ke dalam kamar mandinya cukup untuk satu orang, gitu ya. Agak totor, nggak apa-apa. Saya tunjukin aja sekalian ini realitanya, teman-teman. Terus, sini shower. Ada air panas, air dingin kayaknya karena ada petunjuknya. Baiklah, ini saya harus berbersih dulu karena udah dari pagi sampai malam hari kita ke pelabuhan. Udah gerah banget, udah dekil kayaknya harus sudah mandi dan bersih-bersih untuk bersiap tidur. Kita ketemu besok pas sahur. Sub indo by broth3rmax